Pada kali ini kita akan membahas mengenai hubungan kerajaan Tanjung Pura dan kerajaan Demak Bintoro pada abad ke-15 Masihi setelah keruntuhannya dari Majapahit yang sebelumnya mencengkram Tanjung Pura. Ulasan ini dihimpun dari berbagai literatur sejarah, diantaranya adalah laman historia yang ditulis oleh Rizka Herda Ritaputri serta catatan Eropa yang lainnya. Selamat menyaksikan. Nama Tanjung Pura di Kalimantan Barat telah berulang kali disebut dalam beragam tulisan dari masa Hindu dan Buddha. Bangsa Portugis juga telah mencatatkannya sebagai penghasil berlian terbaik. Tanjung Pura sebagai sebuah negari pernah menjadi wilayah di bawah kerajaan Singasari dan Majapahit. Tanjung Pura pada saat ini ada di wilayah dua kebupaten yakni Kayong Utara dan Ketapang, Kalimantan Barat. Sedangkan pada masa Singasari, Tanjung Pura lebih dikenal dengan nama Bakulapura pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, Bakulapura menjadi salah satu negari yang mengakui kekuasaannya. Dalam kakawin kitab Nagara Kartagama, negara Melayu, Pahang, Gurun, Bakulapura, Sunda, dan Madura seluruhnya tunduk di bawah kekuasaan Kartanegara. Nama Tanjung Pura kemudian juga muncul dalam serat Pararaton dan Sumpah Palapak yang digaungkan oleh Gajah Mada. Tidak ketinggalan juga dalam prasasti Waringin Pitu dari tahun 1447 Masehi tertulis di sana pada masa Diyah Kartawijaya di masa Majapahit setidaknya ada 14 negara yang ada di bawah Majapahit termasuk Tanjung Pura. Pada abad ke-16, rupanya Tanjung Pura kembali menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Penjelajah dari Portugis Tom Pires menulis dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental bahwa Tanjung Pura pernah ditaklukan oleh Kerajaan Demak Pintoro. Wilayah itu dikuasai oleh seorang Patek atau Patih. Tom Pires bercerita waktu itu penguasanya adalah Patek Rodim atau Raden Patah. Ia sekaligus penguasa tertinggi di Jawa pada masa itu. Karena sangat berkuasa, ia mampu menaklukkan seluruh wilayah Palembang, Jambi, Kepulauan Manombi, dan banyak pulau lainnya. Mula-mula penaklukan itu dilakukan dengan cara melawan Tanjung Pura. Selanjutnya, semua wilayah itu tunduk kepadanya. Adipati Yunus yang nantinya melanjutkan kekuasaan Raden Patah di Kerajaan Demak Pintoro juga dikisahkan Tom Pires pernah menguasai Tanjung Pura. Penguasa Jepara itu disebut sebagai saudara tiri Patek Rodim atau Raden Patah. Penguasaan Tanjung Pura oleh Kerajaan Demak ini berpengaruh pada tatanan sosial dan budaya serta pemerintahan. Hingga saat ini bukti otentik yang dapat kita temukan di wilayah yang pernah berdiri Kerajaan Tanjung Pura ini adalah beberapa nisan yang bertipe Demak Trolloyo yang dapat kita lihat dan saksikan dengan jelas ada di beberapa makam yakni Makam Panembahan Ayermala di Sukadana, Kompleks Makam Tokmangku di Sukadana, dan Makam Keramat 9 dan Keramat 7 di Negeri Baru Kabupaten Ketapang. Daerah Sukadana saat ini adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kayong Utara, sedangkan Negeri Baru masuk dalam wilayah Kabupaten Ketapang. Dua kabupaten yakni Kayong Utara dan Ketapang pada masa itu pernah berdiri Kerajaan Tanjung Pura. Selanjutnya, Tom Pires menjelaskan lebih terang tentang lokasi Tanjung Pura. Menurutnya, Tanjung Pura bisa dicapai melalui Malaka dalam waktu 15 hari pada waktu musim hujan. Tampaknya, kekayaan Tanjung Pura cukup tersohor. Menurut Tom Pires, di sana terdapat banyak emas, beras, dan bahan-bahan makanan lainnya, berlian, danjung, atau kapal. Jenis berlian di Tanjung Pura terbaik kedua setelah berlian dari Kerajaan Orisa di dekat Bengal. Yang terbaik ketiga adalah berlian dari Lawai, yang juga masih wilayah dari Kerajaan Tanjung Pura di masa itu. Di kemudian hari, seorang pelaut bernama Gonzalo Pereira, orang yang ditunjuk sebagai kapten di Maluku, berlayar dari Malaka pada Agustus 1530 melalui Kalimantan. Dia singgah di pelabuhan Tanjung Pura yang diduga ada di Sukadana pada masa itu. Sama dengan keterangan Pires, Pereira bersaksi bahwa di dekat kota Tanjung Pura, atau yang ditulis dengan Tanjung Pura, terdapat banyak berlian berkualitas lebih tinggi daripada berlian India. Kemudian, dalam peta Diego Homan dari tahun 1554, Tanjung Pura ditulis sebagai Tamjampura. Dalam atlasnya ditulis Tayampura. Sementara dalam atlas atas Femeio, Pasdourado ditulis sebagai Tayampura. Dari semua itu, letaknya selalu di pantai selatan Borneo. Sedangkan dalam peta-peta lama Portugal memungkinkan kita untuk mengidentifikasi letak Tamjampura. Tempat ini muncul untuk pertama kalinya dalam peta bertahun sekitar 1540 sebagai Tajampura. Sementara itu, arkeolog Uka Chandra Sasmita dalam sejarah nasional Indonesia, menyebut sumber-sumber dari masa yang lebih muda antara abad ke-16 hingga abad ke-19. Lebih banyak menyebut hubungan Jawa dengan Sambas, Banjarmasin, dan Sukadana. Hal ini menunjukkan bahwa Tanjung Pura dan Lawai telah menjadi kurang penting di abad ke-16. Demikianlah ulasan kami mengenai kerajaan Tanjung Pura dari perspektif sejarah yang lain. Untuk kisah-kisah sejarah selengkapnya mengenai Tanjung Pura, Anda dapat menikmatinya di channel Kayang TV. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!